Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Pegasbudi Rahmat Pradana Dari kelas 2A T4TE Disini saya akan Mencoba Membuat sistem pengisian air otomatis Dalam tanki Dalam tanki terdebut Ada 3 sensor yang digunakan Untuk mendeteksi volume akhir Yang di dalam tanki air tersebut Volume 0% itu 0 liter Untuk 50% itu 5 liter Dan 100% itu untuk 10 liter Sistem ini juga menyediakan 2 buah toggle switch Untuk memilih volume maksimal pengisian air Dalam tanki Dan 2 switch Tersebut Nanti akan dilabeli S1 dan S2 Dan sistem kerjanya itu Apabila User mengaktifkan S1 Maka Air dalam tanki Menjadi 0 liter Maka pompa otomatis akan aktif Dan mengisi air Dalam tanki Sampai volume Dalam tanki Menjadi 5 liter Dan kemudian Otomatis Mati Begitu seterusnya Sampai user Merubah setting Alat otomatiknya Yang kedua Jika user mengaktifkan S2 Maka Ketika air Dalam tanki Menjadi 0 liter Pompa akan otomatis aktif Dan mengisi air Kedalam Sampai volume Di dalam tanki Menjadi 10 liter Kemudian Pompa akan otomatis mati Begitu seterusnya Sampai user Merubah Setting Alat Atau Tombol Pass button Agar mudah saat simulasinya Berikut Rangkaiannya Saya akan menyebutkan Komponen-komponennya Dulu Yang pertama Disini ada Sumber dagangan Dari baterai 12 volt Terus Disini ada Resistor 680 ohm Terus Ini S1 Dan S2 Adalah Tugel switch Dan Untuk 0% Itu 0 liter Untuk 50% Ini 5 liter 100% Ini 10 liter Ini adalah Pass button Yang menggantikan sensor Dan U1 Ini adalah SIR Dan ini adalah Motor Togompa Berikut Simulasinya Terima kasih telah menyebutkan Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih